Kisah ini sebagian besar dibuat berdasarkan legenda klasik Arthurian, selebihnya cerita ini dikembangkan oleh interpretasi pribadi. Pada zaman dahulu kala, yang kemungkinan latar cerita ini terjadi di negara Inggris pada tahun 500 Masehi, saat itu hidup seorang penyihir legendaris bernama Merlin. Bisa dikatakan dia adalah seorang penasihat kerajaan saat itu. Sebuah kerajaan yang baru saja ditinggal sang raja. Pun saat itu juga belum ada pewaris. Karena banyak sekali pihak yang berseteru memperebutkan siapa yang berhak meneruskan tahta kerajaan, Merlin, sang penyihir sekaligus penasehat yang sangat disayangi dan dipercayai mendiang raja dan juga rakyat Inggris, beliau memutuskan untuk membuat sayembara besar. Merlin menancapkan pedang yang digunakan oleh mendiang raja ke dalam sebuah batu besar. Merlin menantang siapapun untuk mencabut pedang tersebut, pedang yang bernama Caliburn. Caliburn ini adalah salah satu pedang terkuat yang pernah ada ya, dan salah satu pedang dalam klasifikasi Noble Arm. Dan kali ini, Merlin mengadakan sayembara siapapun yang berhasil mencabut dan menarik Caliburn dari batu besar ini, maka dia adalah orang yang diberkati dan dipilih langsung oleh takdir untuk meneruskan tahta kerajaan. Banyak yang sudah mencoba mencabut Caliburn, tapi tidak ada yang bisa, kecuali seorang pemuda. Dia bernama Arturigus, anak yang suatu saat nanti akan menjadi seorang raja, memimpin Britannia menuju kemakmuran. Dia mencoba mencabut Caliburn dari batu besar tersebut dan secara ajaib, dia berhasil mengambil Caliburn, membuat orang di sekitarnya tercengang, karena itu berarti Arturigus adalah raja Inggris yang sah. King Arturigus, itulah sebutan barunya. Merlin sebagai seorang penasehat kerajaan sangat peduli dengan keadaan King Arturigus, sehingga dia menyarankan King Arturigus untuk mencari pedang legendaris yang bersemayam di sebuah danau di tengah hutan. Sebuah Noble Arm terkuat yang pernah ada. Dia adalah pedang Excalibur. Dengan pedang ini, King Arturigus akan mendapatkan kekuatan yang tidak bisa ditandingi. Diiming-imingi kekuatan yang luar biasa, King Arturigus tentu saja tertarik. Dia menyambangi danau tersebut. Dan benar saja, King Arturigus bertemu dengan perempuan penjaga Excalibur, Lady of the Lake. Mereka sempat berbincang, hingga kemudian Lady of the Lake mempercayakan Excalibur kepada Sang Raja. Kini lengkap sudah kekuatan King Arturigus. Dengan dua pedang Noble Arm digenggamannya, dia menjadi pemimpin dan kesatria yang tidak tertandingi. Tahun demi tahun berlalu, hingga dia menikahi seorang gadis bernama Gwen Haifar, seorang putri yang sangat cantik hingga berhasil memikat hati King Arturigus. Kehebatan King Arturigus tidak sampai situ. Selain dirinya sudah sangat kuat seorang diri, dia juga punya banyak sekali kesatria tangguh di bawah naungannya. Sebuah himpunan yang disebut sebagai Knights of the Round Table, Kesatria Meja Bunda. Kita kenalan dulu sama para kesatria yang nantinya akan berpengaruh besar pada nasib kerajaan. Pertama adalah Noble Knight Ixtar, seorang kesatria yang sangat hebat dalam turnamen satu lawan satu. Noble Knight Medrault, dia adalah keponakan dari King Arturigus. Kekuatannya juga tidak bisa diremehkan. Noble Knight Gawain, sahabat dekat King Arturigus, salah satu kesatria terkuat di antara semua kesatria Meja Bunda. Dia juga merupakan pemegang Noble Arm Galatin. Tentu Galatin punya kekuatan magis, yang membuat Gawain menjadi sangat kuat secara kombat, walaupun kekuatannya juga akan melemah dari hari ke hari. Gawain juga punya tiga saudara yang tergabung dalam Knights of the Round Table. Noble Knight Brothers, kesatria yang belum kita ketahui namanya sampai saat ini. Tapi mereka tentu merupakan kesatria veteran, dibuktikan dengan statusnya sebagai Knights of the Round Table. King Arturigus, sang raja sekaligus pemimpin dari Knights of the Round Table. Noble Knight Bors, sepupu dari Ixtar, salah satu kesatria terbaik Knights of the Round Table. Ignoble Knight of Black Launceline, kesatria terkuat yang pernah dimiliki King Arturigus. Dia juga merupakan saudara setengah darahnya Ixtar. Dia adalah pemegang Noble Arm Arfadetir, sebuah Noble Arm dengan kekuatan magis yang misterius. Noble Knight Gualtsefet, dia adalah anak dari Launceline. Dan dia merupakan pemegang Noble Arm of Destiny, sebuah Noble Arm yang menjadikannya salah satu petarung terhebat di Knights of the Round Table. Noble Knight Dresden, kesatria yang direkrut oleh Bors. Dia juga tergabung dalam Knights of the Round Table atas kekuatannya. Dia adalah kesatria yang nantinya akan punya hubungan asmara dengan salah satu tokoh besar dari negeri seberang, bernama Isolde. Noble Knight Peredur, salah satu kesatria tangguh yang dipunyai Knights of the Round Table. Dia juga merupakan anak dari sahabat dekat King Arturigus, yaitu Noble Knight Pelinor. King Arturigus dan Pelinor dulunya pernah berduel satu sama lain, dan King Arturigus berhasil mengalahkannya, dan sejak saat itu juga mereka berdua menjadi sahabat dekat. Agota lain yang kita ketahui adalah Ivan, seorang satria terkenal akan reputasinya yang pernah menyelamatkan seekor singa ketika sedang diganggu oleh sebuah raksasa. Usai menyelamatkan sang singa, dia dan singa tersebut menjadi sahabat dekat. Ada juga Bedwyr, seorang agota kesatria meja bundar, sekaligus orang kepercayaan King Arturigus. Dan itulah para kesatria terhebat King Arturigus, siap mempertahankan kerajaan dari ancaman luar. Suatu ketika, King Arturigus mendengar kabar soal kehadiran benda keramat bernama Holy Grail, yang ada di tanah Inggris. Sebuah cawan suci yang konon bisa memberikan kekuatan abadi bagi siapapun yang mendapatkannya. Tapi untuk memperoleh Holy Grail tidaklah mudah. King Arturigus harus mengirimkan kesatria terhebatnya untuk menjalankan misi pencarian Holy Grail. Mereka adalah Predor, Golcefet, dan Bors. Tiga kesatria yang terpilih. Tapi tidak lama setelah itu, petaka terjadi. Medroth, salah satu kesatria meja bundar sekaligus keponakan dari sang raja. Diam-diam mengambil pusaka keramat yang mungkin sudah diamankan untuk waktu yang cukup lama. Iya, Noble Arm Claren. Entah apa yang dipikirkan Medroth, mungkin saja dia tertarik untuk memiliki Noble Arm tersebut. Dan benar saja, saat itu Medroth sangat ingin menggulingkan King Arturigus. Ambisinya semakin dirundung oleh kegelapan setelah dia memutuskan untuk mengambil Claren bersamanya. Kegelapan yang nantinya akan membawa kehancuran pada rezim King Arturigus. Dengan dipekali Claren dan mungkin dukungan dari beberapa pihak, Medroth memutuskan untuk melakukan pemberontakan. King Arturigus yang mengetahui hal ini tak segan-segan mencoba menghentikan siasat Medroth. Peperangan terjadi antara King Arturigus dan keponakannya Medroth. Setelah melewati peperangan sengit, King Arturigus berhasil menumpas Medroth, apalagi dipekali dengan kekuatannya yang hampir tidak tertandingi itu. Medroth kemungkinan besar gugur dan wafat setelah peperangan tersebut. Tapi, kekacauan tidak berakhir sampai situ. Sesuatu terjadi pada ksatria terkuat Meja Bundar. Iya, Lonseline. Dia muncul dengan mata yang sangat gelap, menggenggam Arfadetir, menyergap King Arturigus rajanya sendiri. Kekuatannya sangatlah dasyat, mata Lonseline seperti dikerumuni kegelapan juga, sama seperti Medroth. Dan kali ini, Lonseline bahkan berhasil mengambil Excaliburn dari tangan King Arturigus. Tanpa Excaliburn, King Arturigus hanyalah mas-mas biasa yang cuma punya Caliburn dan juga ksatria Meja Bundar. Tapi saat itu, King Arturigus tidak menyerah, meskipun dia sudah jadi mas-mas biasa, tapi dia mengendalikan Caliburn dan kekuatan alaminya. Dia mencoba menghadapi sahabatnya itu, Lonseline, tanpa menggunakan Excaliburn. Bahkan kali ini, King Arturigus seperti harus melawan Excaliburn. Pertempuran legendaris pun pecah antara King Arturigus dan petarung terkuat Knight of the Roundtable, Lonseline. Walaupun tergopoh-gopoh, King Arturigus berkat kegigihannya, berhasil menumbangkan Lonseline. Sebuah bukti bahwa King Arturigus adalah ksatria dengan kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Tapi hasil dari pertempuran yang terjadi di Avalon itu sangatlah pelik bagi kesehatan King Arturigus. Dia menderita luka yang sangat berat. Kini dia terbaring sekarat setelah kemudian sang ratu yaitu Gwen Hyfar dan juga Lady of the Lake, sosok yang mempercayakan Excaliburn kepadanya, datang menghampirinya, khawatir soal keadaannya. Tidak seperti biasa, King Arturigus bertarung sampai kondisi seperti ini. Dia kini terbujur kaku, sekarat, butuh pertolongan. Tapi tidak banyak yang bisa mereka lakukan. Hanya satu yang bisa menolong, King Arturigus. Dia adalah sosok dewi yang mendiami pulau Avalon, Morgan. Dia muncul di saat yang tepat. Sosoknya sangat misterius. Tapi yang jelas, dia adalah tabib yang hebat, sehingga King Arturigus berhasil bertahan hidup berkat bantuan Morgan. Usai pertempuran berdarah itu, King Arturigus mendapatkan kabar yang sangat baik. Soal ekspedisi pencarian Holy Grail. Iya, Holy Grail berhasil didapatkan setelah perjalanan panjang. Tapi sayangnya, kini Bors pulang seorang diri, menyerahkan Holy Grail kepada Sang Raja. Lantas kemanakah Peredur dan Gualcefet? Kemungkinan besar mereka berdua menghilang di tengah perjalanan. Setelah menerima Holy Grail, King Arturigus memutuskan untuk lepas dari ingar-bingar kerajaan. Dia baru saja mengambil sebuah keputusan besar. Dia melepaskan tahtanya dan menunjuk keraja yang baru, Kastenin. Seorang ksatria yang sepertinya sangat dipercaya oleh King Arturigus, sampai-sampai ditunjuk menjadi penerus tahta untuk memimpin Britannia. King Arturigus tidak hanya melepas tahtanya, dia juga membuang kedua Noble Arm-nya, Excaliburn dan Caliburn. Dia menansapkan Caliburn ke dalam sebuah batu, Arturigus bahkan memerintahkan ksatria yang sangat dia percayai untuk mengembalikan Excaliburn kepada Lady of the Lake, Batweir, salah satu ksatria meja bundar. Dia berangkat mengemban misi yang sangat krusial, sebab Excaliburn adalah Noble Arm yang sangat berbahaya. Siapapun yang menggunakannya akan diberkai kekuatan yang luar biasa dasyat. Batweir juga harus melawan dirinya sendiri untuk tidak kepincut dengan Excaliburn. Tentu saja loyalitasnya kepada Arturigus jauh melebihi hasratnya untuk memiliki Excaliburn. Misi krusial itu pun dijalankan oleh Batweir, hingga kemudian sampailah Batweir di kediaman Lady of the Lake. Dia berhasil menuntaskan misinya dan mengembalikan Excaliburn ke tempat asalnya. Tapi, Batweir tidak tahu kalau ada seseorang tengah membuntuti dirinya. Siapakah dia? Dia adalah Itstar. Dia menghunus Batweir setelah itu hingga menyebabkannya tewas. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Dari Medroth, kemudian Lonseline, dan kini Itstar. Kalau dirunut secara kronologis, kemungkinan besar Medroth disetir oleh kegelapan semenjak mencuri Noble Arm Claren. Sehingga dia tidak segan-segan berkianat dan menyerang Arturigus saat itu. Lonseline yang saat itu merupakan armada Ksatria King Arturigus, kemungkinan dia yang berhasil membunuh Medroth di peperangan. Dan usai jatuhnya Medroth dari medan pertempuran, kegelapan tersebut berpindah dan mencari inang baru, yaitu tubuh Lonseline. Lonseline menjadi sama seperti Medroth, menyerang King Arturigus yang kemudian mengakibatkan pertempuran di Avalon. Hingga setelah Lonseline dimakamkan, hawa jahat tersebut masih menyelimuti Arvedetir, dan mencoba mencari inang baru. Dan kini adalah Itstar korbannya. Bisa kita lihat, bayangan hitam kegelapan, berwujud mendiang Lonseline seperti memanipulasi Itstar. Dan cerita ditutup dengan ditikamnya Batweir oleh Itstar. Terima kasih telah menonton!